Halo, selamat pagi semuanya Pagi persiapan Hari ini mau persiapan, mau pulang kampung Halo, kita bakalan pulang kampung Ke kota baru Di sini lumayan banyak bawaannya Bicara perjalanannya 2 hari Jadi nanti kita stop dulu di salah satu kota Di Batu Licin Istirahat di sana, baru besoknya nyebrang Nanti sebentar lagi berangkat setelah mandikan si Rafa Ya insya Allah udah siap untuk berangkat Setelah memasukkan barang-barang-barang Kemudian kita pun siap berangkat Waktu itu mulai jam 8.30 Kemudian dari asam-asam Ini udah sampai di Kintap Kintar 30 menitan Alhamdulillah perjalanan sih enak Nah, kemudian 1 jam kemudian kita sampai di Sengedanau Dan baru 2 jam kemudian di Angsana Sekarang jalannya udah agak enak Gak seperti dulu Yang banyak jalan rusaknya dan banyak berloban Dan kondisi jalan pun agak padat Biasa banyak terak-terak Besar Nah, kalau di Kelimantan itu Biasanya memang banyak hal-hal seperti itu ya Kemudian saya sudah sampai di Sengedanauban Setelah 3 jam perjalanan Sana saya boleh oleh-oleh dulu Yaitu semangkam Kemudian istirahat sebentar Di masjid di sana Untuk buang air kecil Dan juga ngecek semua perlengkapan yang ada Di sini Rafa sudah kecapkan banget kelihatannya Dan cuma 30 menit doang bisa dikarsitnya Kemudian nangis minta diangkat Jadi perjalanan agak lama Jadinya Dan kita perlu waktu 1 jam lagi Untuk menuju destinasi pertama kita Yaitu Batu Licin Nah, ini dia Rafa Sehat terusnya Nah, ini sudah mau sampai pagatan Di sini jalanan agak sedikit rusak Tidak sedikit lagi ya Sebenarnya panjang banget Ini sekitar ada 5 km Ini kelihatannya sedang pembangunan jalan Jadi jalannya banyak berbatu seperti ini Jadi buat mobil kecil seperti saya Agak sedikit ribet dan hati-hati Kemudian di sini sudah deket dengan pagatan Nah, ini dia Pantai Siring ya Di sini biasanya tempat kita istirahat Biasanya para pemudik dan juga main di pantai Karena di tepi pantai dan di kirinya Di sini juga banyak toko-toko atau warung-warung yang jual makanan Di sini paling banyak dijual itu pentol Dan khasnya yaitu pentol ikan Salah satunya juga pisang gapit dan lain-lain Oke, 30 menit lagi dari pagatan menuju batu licin Nah, ini kita sudah sampai di batu licin Sekarang kita mau ke penginapan Di sini kita mutar dulu Dekat sama dengan pelabuhan Jadi kalau misalnya dari pom ini Ke pelabuhan itu lurus saja Cuma kita belok dulu untuk ke hotel Nanti di sini kita review hotelnya Biasanya langganan di sini Karena termasuk murah Tidak seperti hotel tetangga Dan di sini lengkap juga Lantai 2 Kita bakalan masuk kamar 210 Cuma Sini tidak ada liftnya Jadi naik tangga Lumayan murah hotelnya Yaitu 250 Itu sudah dapat breakfast atau sour Karena bulan Ramadan Ini Ini tempat makannya Kamar 210 Sini Banyak yang kosong Wah, kita dapatnya Dekat Mantap Ini kamarnya Emang 250 Kok? Iya Oke Ini kamarnya Toiletnya Toiletnya Kayak biasa ya Sudah Sangat nyaman Dan ini untuk Dalamnya Dalamnya Sayangnya Pemandangannya Tidak dapat Ya itu aja Ini lumayan nyaman Sudah Untuk kamarnya Kita lengkap semua 300 Eh, sekitar 250 250 250 Iya 250 Ini udah Enak banget Di lain 350 Kayak gini Halo Jumlah lagi Tadi Salah naruh speaker Recordernya Salah Akhirnya Tidak terekam Suaranya Nah Tadi Aku habis Aja Ngambil footage Di 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 Dermaga Ferry Jadi Nanti kan Besok Kita rencana Mau pulang Lewat ferry Jadi Sekalian Ngambil footage Kapal ferry Saya juga Rencana Mau lihat Sistem pembayarannya Karena Sekarang Katanya Kita Menggunakan Menggunakan Ini Sistem pembayaran E-money Dan tadi Udah Dilihat Oke Ini Selanjutnya Kita mau Cuci mobil Disini Oh Cucinya Di belakang Sana Kita Muter Dulu Baik Saya Perkenalkan Ini adalah Kota Batulicin Salah Satu Kota Di Kabupaten Tanam Bumbu Dan Ini Merupakan Salah Satu Ibu Kota Ibu Kota Ibaratnya Jadi Disini Sangat Ramai Sekali Bahkan Ada KFC Dan Ada Gedung Tinggi Juga Gedung Johnlin Kemudian Disini Juga Lumayan Ramai Karena Banyak Penduk Dan Juga Tingginya Biaya Hidup Karena Pekerjanya Banyak Disana Kemudian Juga Banyak Destinasi Dan Juga Tempat Menarik Dan Wisata Yang Baru Muncul Disini Saya Dulu Pernah Satu Tahun Di Kabupaten Tanggunggu Dan Alhamdulillah Disana Saya Udah Banyak Menjelajahi Dan Sangat Takjub Sekali Jadi Makanya Sebelum Mudik Saya Sempatkan Untuk Istirahat Dulu Di Batu Licin Dan Menikmati Kotanya Disini Juga Ada Bandara Kemudian Juga Banyak Mesjid Mesjid Megah Dan Dan Ini Adalah Hari Kedua Kemudian Kita Akan Pergi Ke Kota Baru Melalui Pelabuhan Penyeberangan Dengan Menggunakan Ferry Untuk Pembayarannya Disini Kita Menggunakan E-money Jadi Enggak Konten Lagi Seperti Dulu Dan Harus Menyiapkan Kartu Atau Beli Langsung Di Tiket Atau Loket Dan Biaya Untuk Mobil Kecil Seperti Saya Agia Ito Kijang Itu Sekitar 166 Dan Untuk Mobil Yang Besar Itu Pastinya Lebih Mahal Lagi Dan Ini Penampakan Dari Pelabuhan Dari Batu Licin Untuk Pelabuhan Ini Melayani Dua Destinasi Penyeberangan Ke Kota Baru Untuk Ferry Yang Kecil Dan Juga Bisa Untuk Langsung Daerah Sulawesi Nah Ini Adalah Penampakan Ferry Jadi Biasanya Untuk Beberapa Mobil Dan Juga Motor Dan Biasanya Tidak Dipaksakan Jadi Memang Sesuai Kuotanya Dan Untuk Peminatnya Lumayan Banyak Dan Untuk Penerbangan Perorangan Sekitar 5.000 Kalau tidak Salah Kemudian Untuk Motor 25.000 Jadi Siapkan Budgetnya Karena Kalau PP Harganya 2 kali lipat Tadi Dan Butuh Waktu Sekitar 1-2 Jam Tergantung Gelombang Dan Padatnya Karena Ada 3 Peri Biasanya Gantian Untuk Berlabuh Dan Kita Sudah Sampai Di Pelabuhan Kota Baru Ini Penampakannya Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Kalau Gelombang Besar Terkadang Agak Bergoyang Dan Susah Untuk Berlabuh Dan Kalau Misalnya Pelombang Yang Besar Juga Terkadang Susah Untuk Mendaratkannya Nah Disini Biasanya Sudah Keluar Biasanya Motor Duluan Yang Keluar Ya Nah Ini Baru Saya Keluar Dan Kita Sudah Sampai Di Kota Baru Akhirnya Kita Sampai Juga Di Kota Baru Setelah Menyemperangi Lautan Setelah Dari Pelabuhan Kita Butuh Waktu Sekitar 30 Sampai 45 Menit Untuk Mencapai Kota Baru Ada Beberapa Denstrasi Yang Baru Di Kota Baru Yang Lagi Rame Didatengin Dari Luar Pulau Itu Seperti Beberapa Pantai Yang Lagi Ngetran Banget Jadi Biasanya Dari Kabupaten Sebelah Itu Datang Atau Dari Banjar Masin Datang Hanya Untuk Berlibur Tapi Akhirnya Padet Kayak Gini Kadang Maca Jadinya Butuh Waktu Lama Seperti Waktu Saya Pulang Biasanya Berangkat Jam 10 Baru Bisa Naik Ferry Jam 3 Atau Jam 4 Sore Jadi Molor Banget Di Jalan Sedangkan Perjalanannya Sudah Butuh Waktu 5 Jam Dari Batu Licin Sampai Dengan Asam Asam Kan Butuh Waktu Sekitar 3 Sampai 4 Jam Setelah 30 Menit Kita Sampai Di Kota Baru Kota Baru Sama Hal Dengan Seperti Batu Licin Kota Besar Di Kepulauan Nah Disini Alhamdulillah Banyak Sekali Apa Namanya Orang Yang Jualan Dan Brand Dan Insyaallah Semua Kebutuhan Kita Apapun Yang Kita Pengen Insyaallah Bisa Didapatkan Cuman Agak Susah Aksesnya Untuk Beberapa Barang Jadi Tetap Online Dan Online Pun Biasanya Agak Molor Untuk Sampainya Saya Dari Kecil Di Kota Pulau Ini Emang Sangat Megah Sekali Dan Saya Memang Jatuh Cinta Sekali Dengan Pulau Kota Baru Ini Dengan Banyak Mistis Urban Legend Pesonanya Dan Jujur Untuk Kalimantan Selatan Untuk Pantai Yang Biru Itu Saya Lebih Prefer Ke Kota Baru Dan Banyak Lagi Pulau Pulau Dan Pantai Pantai Kecil Yang Mempesona Yang Masih Belum Terekspos Ke Dunia Luar Karena Susah Akses Salah Satunya Dan Juga Salah Satu Tempat Snorkeling Terbaik Di Kalimantan Selatan Itu Ada Di Kepulauan Kota Baru Sedikit Pelosok Nah Dan Ada Beberapa Juga Destinasi Yang Luar Biasa Bagus Disini Tapi Di Kepulauan Jadi Kita Harus Naik Angkutan Berbeda Lagi Dan Ini Adalah Kota Kota Baru Jadi Saya Ucapkan Selamat Arraya Dan Idul Fitri Bukulauan